Intro Rahayu, Rahayu, Rahayu Trisulawedo sebagai senjata Setelur-setelurku Satrio Peninggit muncul membawa Trisulawedo yaitu laku perbuatan Satrio Peninggit sebagai Imam Mahdi Yesus Kristus Domesia atau Nabi Isa AS Seharusnya masalah ini tidak perlu diributkan atau dipermasalahkan Mengingat senjata yang digunakan Satrio Peninggit dimensinya goib dan peruntukannya tentunya juga gaib Dan ini jauh sebelumnya sudah diramalkan oleh Prabu Joyoboyo Dalam kitab Musarar Joyoboyo nomor 27 disebutkan Kemudian telah akan datang Tunjung Putih Sumunepudak Asunsa Lahir di Bungi Mekah menjadi Raja di dunia Bergelar Ratu Amisan Rendahlah kesansaraan di bumi Nahkoda ikut dalam persidangan Tanjung Putih Sumunepudak Asunsa Berarti Raja Berhati Putih Namun masih tersembunyi Atau Peninggit Lahir di Bungi Mekah Maksudnya Satrio Peninggit Beragama Islam dan meluasai Tauhid Murni Kata lahir di Mekah Merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW Bahwa Imam Mahdi lahir di Mekah Dan dari garis keturunan Nabi Muhammad SAW Nomor 28 Kitab Musarar Joyoboyo menyebutkan Raja keturunan Waliullah Bergedaton dua di Mekah dan Tanah Jawa Letaknya dekat dengan Gunung Perawat Sebelah para tempuran Dicintai pasukannya Memang Raja yang terkenal di dunia Bergedaton di Mekah Adalah peran goib dia sebagai Imam Mahdi Bergedaton di Tanah Jawa Adalah Satrio Peninggit Berdara Jawa dari garis ibunya Dicintai pasukannya Maksudnya pasukan goib Imam Mahdi Memang Raja yang terkenal sedunia Maksudnya adalah Imam Mahdi sudah terkenal Oleh orang-orang Islam Keluruh dunia Nomor 29 Kitab Musarar Joyoboyo menyebutkan Waktu itu ada keadilan Rakyat pajaknya dinar Sebab saya diberi hidangan Bunga seruni oleh kiaja Waktu itu pemerintahan Raja baik sekali Orangnya tampan Senyumnya mali sekali Maksudnya Satrio Peninggit dalam perannya Seperti Imam Mahdi Menetapkan keadilan kepada rakyatnya Yang juga adalah masyarakat goib Makhluk halus Dan cini Waktu itu pemerintahan Raja baik sekali Maksudnya semua masyarakat gaib tunduk Semua masyarakat gaib tunduk Kepada perintah Imam Mahdi Orangnya tampan Senyumnya manis sekali Maksudnya Satrio Peninggit Tampan Sebagai seorang lelaki Atau seorang laki-laki Yang gagal berkasa Dan sangat susah Untuk tersenyum Senyumnya manis sekali Maksudnya Jika Satrio Peninggit Imam Mahdi Sudah memperlihatkan senyumnya Maka pertanda masyarakatnya Makhluk halus dan cini Sudah tertip Mengikuti apa yang dia tandati Jika perintahnya tidak dituruti Maka dia akan memperlihatkan kemurkaannya Orangnya tampan Senyumnya manis sekali Dimaksudkan sebagai satu upaya Untuk menutupi wajahnya Yang geram, keras, dan susah Memperlihatkan senyumnya Hal itu lumprah Bagi seorang raja Yang harus memerintah secara adil Dia harus mempunyai wibawa Ditakuti sekaligus Harus dicintai oleh rakyat goibnya Dalam baed terakhir ramalan Juyiboyo Laku peran Satrio Peninggit Sebagai Imam Mahdi Ditulis pada ramalan Nomor 162 Baris ke-6 sampai ke-7 Sing matigani putranya Betara Indra Agak gaman Trisulo Wedo Yang memimpin perang Adalah putra Betara Indra Bersenjatakan Trisulo Wedo Dan pada baed nomor 163 Baris pertama dikatakan Apa para pangeran yang perang Bergelar pangeran perang Maksudnya putra Betara Indra Bergelar pangeran perang Adalah identitas Imam Mahdi Yang dilakoni oleh Satrio Peninggit Merujuk kepada hadis Mwabi Muhammad SAW Imam Mahdi akan memimpin perang Menghancurkan segala bentuk Bentuk kebatilan dan kemukaran Laku dan perang Satrio Peninggit Sebagai Yesus Kristus Dan Nabi Isa AS Sudah digambarkan dan disampaikan Dalam ramalan Baed nomor 159 Baris ke-17 Selat selatiyin besok Ngancik tutupin tau Sinungkalan dewa wolu Ngastomanggelaning ratu Bakalona dewa ngejawantah Apa ngawak manusoh Apa surya podo betor kresno Awat tak bulu dewa Agak gaman Trisulo Wedo Selambat-lambatnya Kelak menjelang tutup tau Didampingi dewa delapan Serta membawa perwiranya ratu Akan ada dewa tampil Berbadan manusia Berparah seperti Batara kresna Berwatak seperti Baladewa Bersejatakan Trisulo Wedo Maksudnya Selambat-lambatnya Menjelang tutup tau Merujuk pada tanggal 25 Sebelum tutup tau Umat manusia Nasran Merayakan perayaan Natal 25 Desember Yaitu hari lahirnya Yesus Kristus Yang selalu diperingati Menjelang tutup tau Didampingi dewa delapan Serta membawa perwiranya ratu Kata ratu Merujuk pada sosok Bunda Maria Atau Siti Maria Ibunda Nabi Isa Selanjutnya akan dewa Tampil berbadan manusia Akan ada dewa Tampil berbadan manusia Merujuk pada sosok Nyata manusia Satriyo peningit Berparah seperti Batara kresna Berwatak seperti Bolo dewa Merujuk pada peran Satriyo peningit Sebagai Yesus Kristus Dan Nabi Isa Bersenjatakan Trisulo Wedo Merujuk pada persamaan Senjata yang dibawa oleh Putra Batara Indra Atau Imam Mahdi Al-Quran tidak membenarkan Rekaan manusia Terhadap wajah Yesus Kristus Dan Nabi Isa Dan membantah Watak Yesus Kristus Sebagai anak Allah Al-Quran hanya mengakui Nabi Isa Sebagai anak Maryam Dan jauh-jauh hari sebelumnya Zuyubaya sudah meramalkan Bahwa Satriyo peningit Akan melakoni peran dia Sebagai Yesus Kristus Dan Nabi Isa Agar manusia berhenti Mempermasalahkannya Karena Yesus Kristus Dan Nabi Isa Adalah Menjadi urusan Dan rahasia Tuhan Allah membantah Dan mengingkari Tuduhan manusia Yang mengatakan Allah memiliki anak Allah tidak memiliki anak Allah tidak beranak Dan tidak diperanakkan Untuk mengakhiri Fitnah kecil manusia Terhadap Allah Maka Allah Menciptakan hambanya Seorang laki-laki pemberoni Satriyo Kesatria Untuk menyelesaikan Permasalahan pelik ini Dengan jalan perang Satriyo dalam laku perang Dia sebagai Imam Mahdi Mendapat perintah Untuk memerangi Iblis Laknatullah Beserta seluruh pasukan Dan bala tentaranya Karena Iblis yang menyebabkan Manusia bermusuh-musuhan Berselesai pendapat dalam memahami Sosok Yesus Kristus Dan Nabi Isa Iblis yang memutarbalikan fakta Dan mengajari manusia Agar menuduh Allah memiliki anak Kemahasucian Allah Dimudahi oleh Busta Iblis Satriyo peningit Ditugaskan untuk Membersihkan loda itu Allah mengandaki Seluruh manusia Tunduk dan mengakui Allah sebagai Tuhan Tuhan yang sendiri Tuhan yang tidak memiliki anak Tuhan yang tidak diperanakan Tuhan yang tidak memiliki Sekutu dan mitra Dalam kedudukan Dia sebagai Tuhan Semesta Alam Satriyo peningit Diberintahkan Mempersatukan seluruh Agama-agama baik Agama langit Maupun agama bumi Zuyubuyo Dalam ramalan Ba'id nomor 164 Baris ketiga Dan ba'id 167 Baris ke sembilan Mumpuni Sekabahan yang laku Ngerti garisnya Sisi-sisi jenis umat Menguasai seluruh Ajaran Ngilmu Mengerti garis hidup Setiap umat Allah memberikan ilmunya Kepada Satriyo peningit Dalam melaku Peran dia sebagai imamati Agar memenangi Semua peperangan Yang dihadapi Ilmu sakti Yang Allah berikan Kepada sang pangeran perang Adalah ilmu Yang belum pernah Diberikan kepada Siapapun sebelumnya Zuyubuyo menyebut Dapat dibenarkan Karena sudah sesuai dengan Ramalan Zuyubuyo Sebutan putra Betoro Indro Merujuk pada Imam Mahdi Berparas seperti Betoro Krishna Dan berwata Seperti Polo Dewo Merujuk pada Yesus Kristus Dan Nabi Isa Satriyo peningit Satriyo peningit Telah muncul Satriyo peningit Yang sejati Karena sebagian besar Materi-materi Satriyo peningit Adalah histori Sendiri Dapat dibenarkan Jika tidak menunjukkan Identitas Mengingat pesan-pesan Yang disampaikan Semuanya berada Pada tataran Dimansi Goib Bukan untuk kita Manusia yang nyata ini Tapi hanya Setelah ini Memberitahu kita Bahwa Satriyo peningit Telah muncul Dan dia Berada Di sekitar kita Materi-materi Sembanun Seluruh Seluruh Telah menyemah Dan jangan lupa Untuk bisa meninggalkan Jejak-jejak Di kolom komentar Semoga berkenan Dan semoga bermanfaat Mokyurahayu Sakum Bumati Terima kasih sudah menonton! Sub indo by broth3rmax